Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa Gunung Tangkuban Parahu di Kabupaten Bandung Barat mengalami erupsi abu vulkanik pada Jumat sore. Petugas langsung mengevakuasi pengunjung dan warga yang berada di kawasan wisata alam Tangkuban Parahu dan menutup sementara waktu hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sekitar pukul 4 Jumat sore, Gunung Tangkuban Parahu di Kabupaten Bandung Barat mengalami erupsi berupa letupan abu vulkanik. Berdasarkan pantauan petugas PVMBG, pada saat letupan, dasar kawah mengeluarkan abu tebal berwarna kelabu tanpa disertai material bebatuan atau letusan freatik. Saat kejadian, petugas gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD dibantu relawan langsung mengevakuasi para wisatawan, pedagang, dan warga yang masih beraktivitas di kawasan Taman Wisata Alam, Gunung Tangkuban Parahu. Berdasarkan informasi, tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut. Namun, ada belasan warga yang mengalami iritasi mata dan sesak nafas akibat terkena efek abu vulkanik. Hingga Jumat petang, petugas PVMBG melaporkan bahwa aktivitas Gunung Tangkuban Parahu sudah mengalami penurunan. Hal itu ditandai dengan perubahan warna erupsi abu yang dikeluarkan dari yang semula berwarna abu kelabu menjadi berwarna putih. Warga dihimbau agar tidak mendekati Tangkuban Parahu dengan radius 2 km. Statusnya tetap naik-naik, karena tadi sudah disampaikan bahwa aktivitas erusinya cenderung menurun. Tapi, seperti sana tadi, ikuti perkembangan terus dari kami ya. Nanti kalau misalnya ada perubahan yang menjurus kepada kenaikan atau penurunan, akan kami informasikan. Akibat adanya kejadian ini, petugas mengimbau kepada warga agar tidak panik dan selalu mengikuti informasi terkini dari petugas di lapangan. Petugas pun mengimbau agar aktivitas di kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Parahu untuk sementara ditutup. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV